Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa luar biasa ya muncul ide ya Megawati Capres 2024 ya dan itu kata ketua PDIP itu hal yang masuk akal lebih masuk akal lagi kalau Megawatinya adalah Capres dan Puan Maharani Cawapres saya kira ini total football ya dan inilah satu perkembangan baru ya daripada ribut terus ya antara Puan Maharani atau Ganjar Pranowo gitu ya yang justru bakal menimbulkan konflik gitu kan Megawati Soekarno bisa disebut mungkin bakal menjadi calon presiden atau Capres untuk Pilpres 2024 2024 eh 2024 yang diusung oleh PDIP ya ya karena Ganjar Pranowo yang dicapreskan banyak kader-kader senior yang nggak terima emang siapa Ganjar kan begitu walaupun di survei itu apa namanya namanya melejit tetapi ya seperti dikatakan oleh Prabowo Subianto ya lembaga survei bisa dibayar kok gitu kan dan nggak percaya itu hasil dari survei-survei survei seperti itu ya dan karena itu juga lah Prabowo Subianto meskipun juga diunggulkan oleh survei dia lebih mengandalkan rakyat katanya dan sekarang sudah meresmikan gedung Bapilunya ya badan pemenangan pemilu Gerindra satu-satu langkah yang bisa dikatakan membuat apa namanya Prabowo untuk siap atau ancang-ancang menjadi Capres 2024 itu semakin jelas itu dan kalau Prabowo ini Capres kemudian juga disusul oleh Megawati sebagai Capres dari PDIP saya kira ini adalah hal yang sangat menarik itu dan skenario tersebut bakal terjadi bila pengusungan Puan Maharani atau Ganjar Pranowo justru bakal menimbulkan konflik internal kelihatannya ya kalau Puan Maharani mungkin akan gerakan-gerakan celeng bersatu atau relawan-relawan PDIP yang sudah pro Ganjar walaupun tidak pakai kaos PDIP itu akan ogah-ogahan milih PDIP ya tau kalau Ganjar yang diusung maka senior-senior PDIP itu akan kalang kabut gitu kan dan tidak terima kalau Ganjar Pranowo itu ya banyak dikemukakan Ganjar apa memang selain TikTok ya pemimpin medsos dan lain sebagainya kan gak jelas juga yang terakhir ini Semarang direndam banjir terus malah dia bikin Ganjaris atau apalah ya relawan Ganjar itu di Jogja pakai Ganjar Festival ya sebalik pun yang nonton itu ya mereka-mereka sendiri kan rakyat sudah ogah atau mungkin gak tega melihat penderitaan yang ada di masyarakat Semarang uang yang ada di Rijateng kemudian dipakai untuk foya-foya, pesta-pesta, festival di Yogyakarta karena berita ini tentang banjir di Jateng itu luar biasa ya artinya mungkin rakyat ya membantu aja mungkin enggak ya kan kok kita malah ikut-ikutan gitu ya menghabiskan dana di Semarang itu ya dan sekarang tampaknya juga orang-orang menerima sembako dari relawan Ganjar atau bayarawan Ganjar itu juga sudah ogah-ogahan pemirsa karena tahu situasi yang ada di Jawa Tengah itu sangat berat gitu ya tapi sembakonya dikirim ke luar daerah ya sekarang orang ya menerima sekali kemudian difoto diabadikan anak cucu kita yang kasihan ya wah ternyata kakek saya dulu hidupnya miskin amat gitu kan kalau menerima dari politisi-politisi begituan kan begitu ya lebih baik enggak usah menerima kerja keras insya Allah akan lebih berkah gitu ya dan ini memang pemirsa usulan agar Megawati maju lagi dalam kontes stati politik itu ya disampaikan oleh co-founder total politik Budi Adiputro dalam acara diskusi politik yang diselenggarakan perhimpunan orang merdeka ya acara itu banyak dihadari oleh apa namanya dari partai lain juga ada dari P3 dari apa namanya Nasdem ya dan dari DPP PDIP sendiri Eriko Sotarduga dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayit Niel pada awalnya menyinggung soal dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai capres bisa membelah internal PDIP nah menurutnya ancaman keterbelahan itu akan terjadi jika Megawati ancaman keterbelahan itu tak akan terjadi jika Megawati yang maju sebagai capres nah ini pemirsa nanti kalau betul-betul misalnya loh ya PDIP itu maju sebagai capres gitu apalagi kalau misalnya Puan-nya menjadi cawapres ya ini banyak sekali komentarnya pemirsa baru di-upload tapi banyak sekali komentarnya emboe presiden, anae wakil presiden gak apa-apa biar PDIP kalah gitu capres Megawati pasangan cawapres Puan mantap gak ada yang salah kok monggoh nyalon aja saya dukung Bumega nyalon tapi saya gak beleh ya banyaklah ya yang komentarnya itu rata-rata meledek tapi bagi internal PDIP sendiri ini memang persoalan yang cukup berat itu ya tampak sekali bahwa para baser ya relawan Ganjar, lembaga-lembaga survei itu sangat mendorong supaya Ganjar itu yang akan dicalonkan oleh PDIP ya bisa dibayangkan lah itu kan tetapi ya itu lagi hitung-hitungan dari internal struktural PDIP ya gak mungkin lah itu kalau kalah Ganjar dengan situasi seperti sekarang ini mungkin tidak mudah ngibul seperti dulu-dulu gitu kan karena media-media mainstream juga sudah mulai terbelah pemirsa tidak semuanya pro istana paling tidak misalnya Metro TV lah yang dulu disebut Metro TV gitu ya gak lagi ke istana ya Ganjar sudah tidak bisa diandalkan kalau dia hanya mengandalkan pencitraan saja dan pencitraan hari ini betul-betul menjadi bulan-bulanan karena paradok dengan situasi yang ada di Semarang itu ya sementara Puan itu betul-betul memang ya mungkin juga karena gak disukai oleh lembaga-lembaga survei atau seperti apa gitu ya Puan juga gak bisa namanya itu naik gitu loh ya papan bawah dan papan bawah itu ya di papan bawah di bawah juga gitu kan dan dikenal oleh publik itu bukan tokoh besar tetapi ketua DPR yang matikan MIG ya ketua DPR yang lempar-lempar kaos dengan wajah cemberut dan seterusnya memang berat yang dihadapi oleh PDIP itu dan saya kira idenya Eriko Sotarduga ya itu ya memang untuk menyelamatkan internal PDIP ya megawati saja dicapreskan gitu ya kalau perlu pasangan sama Prabowo tapi Prabowo kan gak mau jadi wakil presiden maunya gantian dia yang menjadi capres sementara Puan Maharani mungkin merasa partenya paling besar maunya ya capres kan masa yang partenya besar malah justru cawapres kan begitu nah terus Cak Imin kemana kan begitu gimana nasibnya Cak Imin itu ya Cak Imin juga partenya cukup besar juga nah disini memang ya lucu tetapi ya gak apa-apalah ya ya masalahnya memang pemirsa ketika ada fraksi ganjar ya dengan dan adanya fraksi Puan ya ini bisa membelah partai itu katanya bisa membuat partai ini ke depan pincang juga karena keterbelahan itu kenapa gak disorong aja ke Bumega Bumega secara umur secara konstitusi masih memungkinkan jadi ketika Bumega menjadi opsi maka keterbelahan ini pasti gak ada ya dan apa namanya itu ya gak tahulah ya apa yang akan terjadi itu kan ya kalau dia merujuk ke Amerika Serikat itu ya wajar saja karena usia harapan hidup di Amerika itu kan 80-an pemirsa dan sekarang Donald Trump itu sudah kakek-kakek kayak begitu juga ambisinya untuk jadi capres itu ya sangat tinggi juga ya Paman Joe Biden ini dipanggil Paman ini ya wakilnya Obama dulu ya Obama sudah pensiun nah ini Pamannya ini yang jadi presiden tua-tua juga tetapi memang Joe Biden itu ya pernah sekali itu menaiki tangga pesawat itu sambil lari-lari kecil ya ingin membuktikan bahwa dia masih bagus lah badannya gitu hanya memang keceduk ya apa namanya keprosok atau seperti apa dan jatuh ya tetapi bangkit lagi kuat gitu nah memang Megawati sekarang sudah mulai pakai tongkat di beberapa kesempatan itu pakai tongkat tetapi siapa tahu kalau dia itu dicapreskan lagi itu tongkat dengan dengan sendirinya hilang dan terjadi vitalitas kembali gairah hidupnya ya oh iya saya masih dibutuhkan oleh rakyat Indonesia dan dengan gagah berani nyapres itu monggo ya katanya mana itu masih secara umur masih memenuhi syarat konstitusi ya dan juga untuk kepentingan partai supaya enggak terbelah lagi ya dan apa salahnya kita sebagai rakyat Indonesia mendapatkan tontonan-tontonan yang membuat kita itu gergeran bila tofik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati